Pemirsa sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Iman De Urib bersama Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Tabanan, Iwayan Witnyana secara simbolis menyerahkan 10.000 bibit pohon unggul dan produktif untuk menggerakkan politik hijau dan lingkungan bersih di tabanan. Penyerahan bantuan pohon sekaligus penanaman bibit tanaman dan aksi bersih-bersih di daerah aliran Sungai Yehampas, tabanan ini sebagai rangkaian pelayaan hari ulang tahun atau HUD ke-48 PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Madi Urib bersama jajaran PDI Perjuangan merayakan HUD PDB Perjuangan dengan tema Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Ditandai dengan pemotongan tiga tumpeng bersama kader dan relawan partai dari lima ranting PDI Perjuangan dan pengurus STT di Kecamatan Tabanan Utara. Perbekal Desa Sesande, Inengah, Suarye bersama Perbekal Wanesari, Subamye, Den Batas, Tunjuk, dan Buahan. Berterima kasih atas perhatian dan bantuan sosial maupun program yang terus diperjuangkan Madi Urib, sang wakil rakyat sejuta traktor beserta Wayan Widjana. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan sumbangannya kepada masyarakat dari Pak Madi Urib dan Pak Wayan Widjana sebagai wakil kita di zona utara ini. Dan sekaligus dalam Haniki juga kami diberikan untuk penanaman pohon di masing-masing desa. Ketua PAC PDIP Kecamatan Tabanan Iwayan Widjana, akrab disapa dengan Regen, berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat dan kader beserta relawan maupun simpatisan partai yang telah membantu menyukseskan semua hajatan politik. Anggota DPRD Tabanan Fraksi PDIP berharap kekompakan ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, seperti saat Pilkada Tabanan 2020 yang bisa maksimal memenangkan paket Jayawira. Kami dari jajaran pengurus partai, dari PAC sampai ke anak ranting, juga sebagai wakil rakyat anggota DPRD Kabupaten Tabanan pertama mengaturkan banyak terima kasih kepada kami punya senior Pak Madi Urib yang sudah senantiasa membantu menjadi jembatan kami untuk meminta program-program baik itu program kabupaten, provinsi, dan pusat. Madi Urib selaku Ketua Pemenangan Jayawira mengakui dalam konteks Pilkada, target yang diharapkan dapat diraih karena mampu menang 73 persen suara. Politisi senior asal desa Tua, Marga Tabanan, yang juga lima periode menjabat anggota Komisi 4 DPR RI dari Fraksi PDIP ini, mengaku perayaan HUD ke-48 PDI Perjuangan kali ini diisi aksi tanam bibit pohon, sekaligus bersih sungai dan kali di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Kalit Ciliwung, karena PDIP mengandungi politik hijau dan lingkungan bersih. Prinsipnya di partai, di penyewahan itu, untuk menerapkan politik hijau, politik lingkungan ini, supaya betul-betul tanah kita lesari, ekosistem kita itu lesari, danau kita, sungai kita, betul-betul banyak tempat, yaitu untuk menemukan aktivitas ekonomi kita, itu dengan pemain kelingkungan ini. Jadi saya selaku Ketua Dewan Pemimpin Pusat Partai, memberikan apresiasi ini kepada teman-teman di Taman Utara ini, untuk mempropori, yaitu gerakan merah. Anggota badan kerjasama antarparlemen DPR RI itu mengatakan, paling tidak ada 30 persen kawasan hijau di Bali yang hingga kini belum bisa tercapai, sehingga sebagian besar sungai mengering. Hal ini membuktikan kondisi hutan di hulu sudah rusak. PDIP terus menggerakkan budaya menanam dan kali bersih. Ketua Umum PDIP Megawati sempat meluncurkan program gerhan atau gerakan nasional rehabilitas hutan dan lahan. Inilah prinsip politik hijau dan lingkungan bersih yang dipropori DPC PDIP Tabanan dengan penanaman 10.000 bibit pohon. Kami pengurus partai, jadi perjuangan, cabaran Tabanan bersama DPP Partai, Pak Madi Urib, juga adik-adik sekuturna dan karang-karunan, mengaturkan dirugahayu PDI perjuangan yang ke-48 tahun.